Sementara itu, Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia atau Popti Cabang Jambi Senin Pagi melakukan hearing bersama Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Dalam pertemuan ini, Popti Jambi meminta pihak DPRD Kota Jambi untuk membantu penunjukan rumah sakit rujukan untuk para pasien talasemia. Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia atau Popti Cabang Jambi Senin Pagi melakukan hearing bersama Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut digelar di kantor sementara DPRD Kota Jambi. Ketua Popti Jambi Sukaisi menuturkan kedatangan pihaknya ke DPRD Kota Jambi bertujuan untuk meminta pihak DPRD Kota Jambi membantu penunjukan rumah sakit rujukan untuk para pasien penyandang talasemia. Di mana talasemia ini sendiri merupakan penyakit kelainan darah bawaan yang ditandai dengan kurangnya protein pembawa oksigen dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari jumlah normal. Dirinya juga mengatakan bahwa belakangan ini beberapa rumah sakit sempat melakukan penolakan penanganan pasien dengan beberapa alasan seperti HB harus di bawah 6 terlebih dahulu. Dan pemberhentian sementara pelayanan talasemia di Rumah Sakit Senter Penanganan Talasemia Jambi yakni Rumah Sakit Abdul Manap dengan telah mengeluarkan surat pemberitahuan terkait hal tersebut. Dari komis 4 tadi ya alhamdulillah beliau-beliau pada komis 4 pada merespon segera jadi mungkin kami mendapat informasi 2x24 jam untuk penanganan talasemia. Kalau kendala kita mau masuk ke rumah sakit mana anak-anak mau transfusi karena ini harus segera. Jadi jawaban mereka alhamdulillah itu 2x24 jam. Jadi anak-anak ini kan sudah pada rendah nih darahnya jadi kita pengen info rumah sakit mana sih yang akan dituju segera. Karena nih sifatnya ujin kan, segera ada bisa ditundang-tundang lagi karena HB-nya pada ngedrop. Untuk penyandang talasemia di kota Jambi sendiri tercatat ada sebanyak 35 orang yang terdiri dari usia balita, remaja dan juga dewasa. Dengan keluhan wajah pucat, pusing, lemah, nafsu makan menurun dan emosi yang tidak terkontrol. Bahkan beberapa kasus juga dapat menyebabkan kematian. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.